Kita lagi dimana nih? Kita lagi di Sweden! Jadi guys kita lagi di Medan dan kita udah sampe nih di Kuala Namu. Tadi kita ga sempet rekam pas dateng soalnya pagi-pagi banget ribet. Karena ada Gio juga nih. Nanti kita datengnya rame-rame sih. Pokoknya seru banget di Medan ini karena kita akan ngelakuin banyak hau. Sekarang kita akan ngelakuin prank. Yaitu prank mamanya baby. Prank surprise sih. Surprise ya. Jadi mama aku, papa aku itu gak tau kalo kita tuh dateng dan pulang ke Medan. Jadi yang tau tuh dan yang bantu kita untuk melaksanakan prank ini adalah adik-adik aku dan koko aku. Semoga berhasil ya. Nanti kita liat aja pranknya ya. Jadi kokonya baby tuh kebetulan udah tau ceritanya tuh. Teraktiran makan-makan. Di rumah makan itu. Rumah makan pada kesukaan bapakku. Jadi di teraktir disitu ceritanya. Nanti bakal ada kejutan. Sip. Mesti juga ada Nengeli nih. Ada Ingrid. Ada Azrael. Dan juga ada Posani. Guys. So nanti Winnie kesini. Akan ngambil Gio. Dan nanti akan masuk ke dalem dan bilang kayak. Kok kamu nemu anak nih mirip Gio gitu. Pasti mamanya dan juga papa aja baby akan ke aja gitu. Masha. Banjadari. Masha. 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 banget pahan ah bekerja? kamu juga menggapkan keluarga as笑 subuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut, kita mau kulinerani street food di Jalan Semarang. Ini terkenal banget ya di Medan. Jadi banyak banget makanan yang bakalan kita cobain. Tapi kalau ke Medan wajib banget kesini. Jadi kita cobain. Let's go! Sapi Padang dulu. Karena... Padang sama Medan deket ya. Jadi kayak merasa kalau makan KTM di Medan kayak enak banget kajor. Guys, kita pesen banyak nih. Kita icip-icip nih guys. Sip! So guys, pagi-pagi kita udah bangun. Karena di hari kedua ini kita ingin lakuin trip yang sangat gokil. Kita akan pergi ke Prapat untuk jalan-jalan. Jadi di daerah sana. Jadi kita akan spend berminggu-minggu ya di Sumatera Utara ini untuk eksplor keindahannya. Kita sekarang berada di sebuah bus. Ini adalah minibus miliknya Luxury Transport Sumut. Oh iya guys, sebenernya mobil kita tuh udah banyak ya yang ready. Tapi udah ada yang keluar. Hari ini tuh udah ada tiga unit mobil kecil yang keluar. Salah satunya Innova Ribbon. Dan juga ada bus kita yang keluar lagi nganterin tamu ke Danau Toba. So ya, disini kita ada total belasan unit. Nantinya kita akan tambah lagi sesuai permintaan yang ada guys. Mantep. Ini poolnya bener-bener luas banget. Nih, sampai ke ujung sana guys. Sampai ke ujung sana, sampai ke ujung belakang. Pokoknya luas banget. Nantinya kita akan renov. Dan nantinya akan aku tunjukin pada kalian kalau nantinya udah di renov semua. Pokoknya keren deh ini tempatnya. Excited. Luxury Transport Sumut, ayo di follow. Jadi kita udah muka tiga cabang. Dan bisa follow aja Instagramnya Luxury Transport Sumut. Mantep guys. So kita akan pergi ke Prapat. Tapi sebelum itu nanti kita akan jemput keluarganya Peby dan juga Gio. Kita akan jalan-jalan ya Nengeli ya. Excited ya. Excited bro. Kalau yang disini sementara waktu kita pakai driver semua. Karena kalau di Sumatera Utara tuh banyak kan lebih prefer pakai driver guys. Oke, kita udah OTW jalan ke sana. It's been a long time since we danced all night. Moving through the lights. It's been a long time. Wanna take you out. We can make it right. So kita berhenti dulu dalam perjalanan ini. Karena kita mau beli ole-ole ya. Snack yang bener-bener aku suka banget. Ini namanya Paten ya. Paten. Jadi ini khas ole-ole di Santara. Yuk, kita cek guys. Aku suka nih. Ini salah satu contoh. Akam. Terus ada teng-teng, tang-tang, ting-ting, tong-tong. Pokoknya namanya lucu-lucu guys. Ini sih enak nih. Dan juga kita bisa ngetes ya. Nengeli beli apa? Ini aku beli pink-ting. Ini kayak coconut gitu loh. Oh ini enak juga. Tapi yang ini paling enak nih. Akam-akam. Aam. Akam. Yang akamnya enak. Oh, aku bahasanya akam. Ini enak juga sih. Jadi di sini unik banget. Ada ting-ting, tung-tong, teng-teng, tang-tang. Terus itu ada akam. Dan ini semua homet di sini. Homet buatan Paten. Terus ada kukut ikan juga, ada kukut udang juga. Enak-enak guys. Di sini nggak perlu bayar guys, gratis. Kalau ke Medan selalu beli ini guys. Kenyal-kenyal gitu teksturnya. Akhirnya sampai di perapat. Dan kita sampai di penginapan. Yaitu adalah... Nyagara. Nanti kita akan cek room-nya. So guys, kita akan cek kamar di hotel Nyagara ini. Taraaa. Ini tuhannya lumayan gede ya guys. Di sini ada showernya, terus ada tempat buat... ...pup-nya ya. Ya, gede banget. Kita lanjut nih. Wasafel juga gede. For the information, kalau di perapat gini... ...susah banget cari penginapan yang proper. Ya, jadi ini adalah salah satu penginapan yang the best. Sebenernya banyak tipe kamar. Dengan ini tipe kamar yang deluxe. Yes. Kamarnya sih luas. Ya, seperti biasa ada TV. Dan ya perlengkapan-perlengkapan lainnya. Tapi yang paling keren adalah... ...view-nya ya atau parfum-nya. Wow. Ini luas loh. Tidak tanaman-tanaman juga cantik nih. Oh, lihat tuh ada pool-nya. Dan dia itu masih khas gitu. Desainnya tuh pakai bangunan tradisionalnya Batak. Terus kelihatan juga ada otobanya dari sini, guys. Kerennya tuh Hotel Niagara ini luasnya 30 hektare lebih. Jadi luas. Banyak kegiatan. Salah satu kegiatannya yang sangat keren adalah... Tahu nggak apa, Mie? Apa? Flying Fox. Aku pengen coba ini. Panjangnya kayak 400 meter-an ya. Nanti kita akan cobain. Yuk, oleh itu siap-siap aja yuk. Yuk, guys. Kita akan siap-siap untuk nikmatin outdoor. Kita pakai bagi sekarang untuk jalan-jalan di Hotel Niagara ini. Soalnya hotel ini tuh luas banget. Sebenernya kita pengen main Flying Fox hari ini. Tapi ternyata Flying Fox-nya hari ini tidak bisa. Karena yang jaganya lagi nggak dateng gitu loh. Lain hari gitu. Oke, nggak masalah ya. Dan juga ini indah banget ya. Banyak pohon, tanamannya tuh rapi, bersih. Nyaman banget sih. Pokoknya keren deh, guys. Oh, ini Flying Fox-nya nih. Jadi guys, ini Flying Fox-nya. Ini panjang banget loh. 400 meter-an. Cuman, hari ini nggak bisa main. Kalau bisa main ini seru sih. Iya. 400 meter. Tuh, jadi pas kita turun tuh view-nya hoah. Kelihatan banget. View-nya bagus. Ada juga nih, apa, landing helikopter nih. Helipad ya. Aduh, lupa bawa drone. Besok lah bawa drone. Oh, shoot. Tapi tenang. Walaupun aku besok ngedrone, kalian bisa lihat footage-nya sekarang. Zoom! Guys, disini tuh banyak kayak rumah-rumah pohon. Dan salah satunya tuh ada jembatan gantung gitu ya. Tapi sayangnya udah dikunci. Karena orangnya nggak ada ya. Dan ini kan harus pake safety-nya gitu ya. Supaya aman gitu. Outdoor-nya luas banget ini. Tuh, ada rumah-rumah pohon di sana tuh. View-nya tuh guys, pegunungannya, pohon-pohon pinus-nya. Terus kelihatan Danau Toba jelas banget dari sini. Dan juga udaranya tuh sejuk. Dan nggak panas ya jadinya ya. Enak. Guys, tuh. View dan otobanya kayaknya dengan sangat jelas ya di sini ya. Indah banget. Indah banget. Dan sekarang kita berada di mana? Di Caldera. Ini adalah salah satu spot terbaru ya di perampat. Ini baru diresmikan oleh Pak Jokowi. Ada fotonya di sini cekrak. Sama ibu negara ya? Iya, betul. Jadi posisinya tuh sama nih kayak gini guys. Jadi disebut sebagai Jokowi Point. Kenapa? Karena ini view-nya amazing. Lake Toba dengan kesempurnaannya. Wow. Hijau-hijau bagus. Ada lembah gitu. Ini kayak lukisan gitu ya. Indah banget ya? Bagus banget. Di sini luas banget. Jadi banyak kegiatan outdoor-nya. Ada kayak glamping-glamping juga. Nanti kita akan cek ya. Ayo kita jalan yuk. View-nya bagus. Di sini sangat sejuk. Jadi kalau camping di sini tuh gokil. Jadi ya bisa stay. Ada beberapa tipe penginapan sih. Kayak ada kabin. Ada tenda seperti ini. Mantap. So guys, kita ke destinasi berikutnya. Dan kali ini sangat gokil banget. Namanya adalah Geosite Sea Pinsur. Karena kita bisa lihat pemandangan Daun Otoba lebih gokil lagi ya. Dari atas gitu ya. Ya, dari gunungan lah ya. Ya, bagus banget sih. Ini kelihatan jelas banget loh. Jelas banget. Wow. Dan juga di sini tuh hutan pinus gitu ya. Jadi kita bisa main-main. Nantinya akan aku tunjukin kepada kalian. Tapi view-nya ini sih yang menarik banget ya. Ya, dan di sini adem banget. Walaupun ini lagi terik. Tapi karena dia banyak pohon pinus ini. Jadi anginnya tuh adem. Adem banget. Dan di sini ketinggiannya tuh 1400 meter. MDPL. Mantap. Seperti yang kubilang guys. Jadi di sini tuh banyak pohon-pohon pinus seperti ini. Adem banget di sini. Dan juga banyak yang jual makanan, minuman. Jadi tempat ini cocok buat kalian nongkrong-nongkrong. Ataupun family trip ya. So guys, hari ini kita mau menuju ke Samosir. Jadi kita akan naik kapal. Jadi kita udah check out dari Hotel Niagara. Jadi di Danau Toba itu ada kayak pulau kecil. Jadi kita akan stay di Samosir kayak kemarin waktu kita jalan-jalan itu ya. Pokoknya akan seru. Dan juga kita akan trip menggunakan board untuk ke destinasi wisatanya. Kan ada dua opsi sih kalau ke Danau Toba bisa stay di Prapat. Jadi nggak usah nyebrang. Dan bagikan yang ingin nyebrang, kan bisa stay di Samosir gitu loh. Jadi ada dua opsi. Jadi pulau Samosir itu ada di tengah-tengahnya Danau Toba. Keren nih pokoknya. Ini semua ikut juga keluarganya dari Pemilianti. Ada Winnie, ada Fanny, ada Mertuaku, ada Gio, ada Kosani, ada Ingrid. Tandang Eli tuh. Ready? Oke, let's go kita jalan. Ini seru nih. Guys, itu kapal kita guys. Berarti sini ada malin kundang, ada kayak batu gantung juga ya. Ceritanya kayak gitu loh. Ceritanya ya. Kita ngeliat batu gantung. Jadi sepanjang jalan ini banyak spot-spot wisata ya. Salah satunya adalah batu gantung ini. Gio. Gio. Kita sampai di Tomok, kita berhenti bentar. Karena di sini tuh banyak yang jual-jualan gitu. Bisa beli cendramata. Dan juga ada budaya-budaya Batak yang bisa kita lihat di sini. So, yuk. Let's go. Yuk semua yuk. Jadi ini tuh desa adat Tomok ya. Jadi aku sebenernya udah pernah ke sini ya dulu sama Peby, sama keluarganya Peby. Tapi kayak Eli kan belum pernah ke sini. Jadi ya, ini wajib dateng sih bisa lihat rumah adatnya orang Batak. Keren sih di sini. Bisa lihat gale-gale juga sih. Sekarang kita akan nyaksikan tarian gale-gale. Pakai ulos dulu. Oke, jadi ini kita lagi mau tari tortor gitu di patung si gale-gale ini. Jadi kita bisa pakai pakaian adatnya. Ini ada ulos. Dan kalau wanita ada ikatannya seperti ini. Kalau yang cowok yang kayak Ricky pakai. Perindahan na suksuk, parlopan na tabu. Nihalapan manogot, pinaulak botari. Apa itu? Kole WILLIAM Terima kasih. Terima kasih. Jadi tuh biasanya kampung adat orang-orang Batak tuh seperti ini, kecil. Jadi kayak satu komplek gitu. Dia tuh biasanya satu marga. Iya. Kayak marganya Sialagan, Manurung. Sialahia. Sialahia gitu. Dia tuh punya kayak komplek gini. Ini tuh keluarga-keluarga dekat. Jadi kayak sederet ini keluarga, guys. Terus biasanya tuh ada pohon kayak gini untuk nenduin daerah ini. Ataupun jadi tempat buat nanti berkumpul. Ataupun bermusyawara ya. Kayak di sini, guys. Ini tuh kayak tempat meetingnya lah ya. Untuk tetua-tetua adat di sini. Dan juga bisa ada tempat pacara, tempat pengadilan, tempat untuk menentukan nasib dari klan-nya ini. Di belakang ini ada tempat pemasungan. Biasanya tuh orang-orang yang melakukan kesalahan di daerah ini bakal dipasung dulu. Nantinya tuanya bakal berkumpul di sini untuk menentukan hukuman untuk yang dipasung. So guys, kita makan siang dulu di Pulau Samosir ini. Dan kalau kalian kutur dari Luxury Transport Sumut, biasanya tuh dikasih makan-makan yang nikmat-nikmat, lezat-lezat dan khas dari daerah sini ya. Contohnya ini, guys. Ada ikan bakar, terus ada sambal andaliman. Pokoknya keren-keren, enak-enak deh. Udah, kita udah lapar. Yuk makan ini semua, yuk. Guys, habis makan siang, kita menuju ke destinasi yang sangat unik. Namanya Batuhoda. Di sini sih disebutnya sebagai pantai ya. Padahal ini adalah danau. Dan ini unik sih, karena ya, kalau kita lihat tampaknya tuh seperti pantai. Berpasir-pasir seperti ini. Juga adem sejuk banget. Karena ini ketinggiannya 900 mdpl ya. Jadi tinggi, sejuk. Dan nuansanya tuh pantai, tapi nggak panas ya jadinya ya. Karena ini adalah danau, guys. Danau Toba. Dan ini seru sih. Jadi kalian bisa berenang di sini. Ataupun bersantai-santai ya. Dan ini juga adalah titik 0 km dari Samosir. Jadi ya, kalau kalian ke Samosir, pasti dan juga wajib untuk ke sini ya. Karena ini memang menarik sih tempatnya. Dan juga karena danau Toba tuh kan sangat luas. Dan anginnya tuh kenceng. Makanya ada kayak ombak-ombak ini. Jadi menimbulkan efek kalau ini seperti di pantai. Ini kalau kalian ke sini, kalau ngeliat orang-orang yang bilang, Ayo kita ke pantai yuk, ke pantai yuk. Maksudnya tuh ke ini, guys. Ini memang pantainya. Bagus. Dan juga danau Toba adalah danau terbesar nomor satu di Indonesia ya. Saking besarnya danau ini, luas danau ini tuh mengalahkan luas dari negara Singapura. Atau-tau kan aku cantupkan di sini ya. Supaya bisa lihat berapa luasnya danau Toba ini, guys. Ini luas banget. Bahkan kalau kalian menusur di danau Toba ini menggunakan kendaraan, itu bisa ngabisin 7-8 jaman gitu loh, guys. Untuk pake mobil untuk kelilingin gitu. Soalnya luas banget. So guys, kita stay di Toba Beach Hotel. Kita akan stay sini semalam. Dan penghinapan sini tuh biasanya depannya langsung ini ya. Danau Toba ya. Ini akan seru sih. Kita akan enjoy-enjoy di sini. Relax dulu. Gak mau terlalu hectic ya. Karena di sini tuh cocoknya untuk liburan yang agak santai, menikmati keindahan alam, dan juga kesejukannya. Oke, Jio udah mau jalan. Jio, jalan. Go. Jio, go. Jio, go. Jio, go. Jio, go. So guys, kita jalan lagi. Jadi sekarang kita akan menuju ke si malam dari Tuk Tuk Samosir. Itu perjalanan sekitar 6 atau 7 jam. Sepanjang perjalanan ini, walaupun jauh, tapi view-nya tuh bagus banget guys. Jadi gak akan kosong untuk dilihat view-nya. Juga alamnya masih sangat asli banget guys. So ya, kita akan menuju si malam, dan kita akan have fun-he fun ya. Sip. Tas. Jio, jim coy. So guys, kita berhenti bentar. Dia di sini tuh sepanjang jalan banyak sekali view-view yang keren. Dan kita pilih view ini yaitu di bukit Holbook. Kita akan lihat seperti apakah keindahan alam sini, dan juga aku ingin ngedrone ya. Let's go yuk. Tapi kita harus ada hiking dikit deh. Tadi perjalanan kita datang ke sini. Kayak gitu guys tuh jalannya. Apa ya, kelok-kelok gitu. Dan naik turun-naik turun. Sebenarnya indah sih, tapi agak sedikit. Menyeramkan dikit. Karena pinggirnya langsung jurang ya. Tapi karena driver kita sangat andal, dan udah tau kondisi jalan di sini, jadi ya smooth aja sih. So bagi kalian yang mau jalan-jalan ke sini, harus booking mobilnya di LASERI TRANSFORT SUBUT. Eh, SUBUT ya. Oke, go. Ini bagian atasnya, dan view-nya gila ini. Gak bisa berkata-kata ya. Lihat. Wow. Ini bener view-nya yang sangat ngeri-ngeri. Sedap. Ini bener-bener kayak rasa di luar negeri ya. Kayak di Swiss gitu ya. Keren sih hijau-hijau ini. Terus ada bagian tuh yang warnanya agak kecoklat-coklatan. Keren banget. Dan ini Donau Toba guys. Bayangin puas banget Donau Toba. Aku mau enjoy view ini dan nge-drone. Tadi ini dia cuplikan drone-nya guys. So, sekarang. Kita berada di air terjun apa ini, Bey? Air terjun Efrata. Sebenernya di air Donau Toba ini, dan sekitarnya itu banyak banget air terjun. Bahkan ada air terjun tertinggi. Di Indonesia juga ada di sini. Nah, kita pergi salah satunya yang ini aja deh. Ini juga udah bagus banget, Bey. Yuk kita cek, yuk. Dari sini tuh, kita udah kena tetesan-tetesan airnya gitu loh. Karena dia beras banget ya. Di sini kita udah adem banget, guys. Wow, keren banget sini. Keren banget. Di sini juga bisa mandi sih kalau mau. Gio nih, lihat dong. Tercengang. Yuk, masuk lihat aja. Guys, air terjunnya bener-bener luar biasa. Kita bagus banget. Tapi karena kita ngejar waktu mau ke si malam, jadinya kita akan langsung jalan aja deh. Tapi keren sih. Wajib sini lah kalau lewat jalan sini ya. Iya. Keren. Yuk. Yuk, jalan yuk. Yalan, yalan, yalan. Jadi kita itu stay di Taman Simalem Resort. Tempat ini sih bener-bener bagus banget view-nya ya. Ini guys, kelihatan view Donal Toba. Dan ini salah satu resort terbaik di si malam ya. Dan ini keren banget si resortnya. Dan ini cocok banget untuk kalian semua yang datang untuk healing-healing di sini. Karena resortnya juga udah sangat bagus ya. Dan itu yang aku lakukan dalam sehari dua hari ini. Lebih banyak lebih santai dan menikmati keindahan alam. Dan juga di sini karena sejuk. Jadi ya sangat betah banget ya. Nih, ini kita tinggal sederet guys. Ini kamarku, kamar mamanya Peby. Ini kamarnya Azrael. Ini tuh di atas juga nih. Dan ini resortnya gede banget ya. Ada ratusan kamar deh kalau nggak salah ya. Huh, keren. Selamat pagi semuanya. Kita masih di si malam. Nah, di si malam ini si malam resortnya bener-bener banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya kita bakal trekking. Seharusnya Ko Riki sama Cipeby itu ikutan trekking. Cuman semalam dia bergadang karena Jio-nya agak sakit. Jadi, kita sama tema Winnie sama Fanny, kita bakal trekking. Ini namanya Jungle Trek. Ya. Kita bakal jalan kesana. Soh, kalian ikutin. Let's go. Bang, ini tuh ada apa, Bang? Wah, orang lokal sini ini bilang siamang. Siamang. Tapi kalau orang Jawa kenal ini dengan namanya lutung. Lutung. Ya, ini masuk kelompok simpanse. Ah, oke. Jadi, kalau siamang ini, apa yang dia makan, jangan takut. Makan saja. Karena DNA-nya itu 96,6 persen sama dengan manusia. Jadi, saya belajar makan daun, makan buah di sini. Ini kebanyakan dari binatang. Khususnya siamang. Oke. Ayo terjun. Ada dua, guys. Dan di situ ada pelangi, tau? Di bawahnya kita ada pelangi. Dan ini trekking-nya gampang banget. Easy ya, ya. Easy yang betul gampang banget. Dan kalau kita berbeda jalan, itu cuma kayak sekisaran 20 menit. Karena tadi kita banyakkan surget yang ngomongin filosofi. Jadi, kita trekking lumayan 40 menit. Dan ini bener-bener gampang banget. Kayak jalan sore. Dan kita langsung dihadapi dalam air terjun yang bener-bener indah banget. Adem banget. Percikan-percikan airnya itu menenangkan banget. Jadi, ini bener-bener buat healing. The best banget kalian bisa lihat. Aku pengen foto-foto. Langsung cipat banget. Setelah makan, kita lanjut ke tempat ini namanya Loken Farm ya, guys. Ini baru banget. Ada di sini. Jadi, di Loken Farm ini vibes-nya tuh kayak Belanda. Di sini ada kayak rumah Belanda gitu. Dan di situ ada kincir angin Belandanya. Nah, guys. Tadi kita habis dari Loken Farm. Sekarang kita menuju. Wondry. Karena. Kenapa? Karena. Cuma ada. Satu pohon. Oke, ini seru banget anginnya gede. Terus itu pemandangannya. Ada pemandangannya. Tetap pemandangan Danau Toba. Dan kita bisa foto. Di belakang situ. Ada kapal. Kita turun yuk. Yuk, kita ke sini dulu yuk. Let's go, guys. Nah, ini. Tadi kan di Loken itu berbeda sudut pandang. Bener. Kalau di sini tuh lebih ke, bener-bener ke danau-nya ya. Misalnya ini bener-bener kayak di lukisan gitu loh, guys. Iya, bener banget. Iya, bener banget. Iya, cantik banget. Keren banget kayak gak asli gitu. Keren banget. Dan kita bakal foto di situ. Itu juga. Ada spot-foto yang cakep banget. Dan kalau kalian tahu, di situ One Tree-nya tuh. Tuh, bagus. Pohonnya bener-bener kayak di Korea-Korea gitu ya. Bener-bener. Anget, guys. Kita bakal bikin TikTok di situ. Sekarang kita berada di One Tree Hill di Taman Simalem. Di One Tree Hill ini, ketinggian kita lebih kurang 1.600 meter dari permukaan laut. Inilah puncak Simalem yang paling bagus pinya ke arah Donau Toba. Lihatlah betapa luasnya Donau Toba yang bisa kita lihat dari Taman Simalem dari One Tree Hill. Di mana di One Tree Hill ini akan dibangun vila satu pohon. Dan ini landasan terbang layang dulunya yang mendarat di desa Tongging. Dan sekarang di sini sebagai spot-foto, salah satu spot-foto terbaik di Taman Simalem. Kita bakal bikin TikTok di situ. Hancur gak tuh di Taman Simalem. Hahaha.